Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman senang sekali bertemu lagi di Shihab Shihab edisi Ramadan Disini kita belajar dan diskusi soal beragam isu dari kacamata Islam dan Al-Quran Dan karena Shihab-Shiab seperti biasa saya bersama dengan Abi Quresh Shihab Abi Quresh Shihab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat Abi Alhamdulillah Abi hari ini kita mau diskusi dan belajar soal topik yang sebetulnya sudah sering kita bahas Cuma setiap kali kita tanya ke teman-teman netizen mau bahas apa nih Selalu kemudian topik ini muncul Jadi kita mau bahas soal jodoh lagi ya Abi Memang soal perkawinan itu mengembirakan tua dan muda Terutama yang jomblo-jomblo Dan terutama karena nanti semakin menjelang Ramadan nih Kita kumpul keluarga walaupun lewat Zoom Itu selalu aja ada yang selalu deg-degan ditanya kapan nikah Atau sudah dapat pasangan atau belum Jadi episode Shihab-Shihab khusus ini kita mau diskusi Ada teman diskusi Bi? Seperti biasa kita ada teman diskusi Nana ngajak teman diskusinya Nana yang juga jomblo Eh maksudnya yang anak muda Yang rajin bikin konten di Youtube beragam kontennya macam-macam Salah satunya yang menarik Bi ini jago bahasa Jadi jago lima bahasa Masya Allah Iya luar biasa hebat dan sering juga bikin kontennya ngobrol di Youtube Bahasa sama ini Bi Sama lawan jenis perempuan Di beragam bahasa asing Jadi menggunakan kemampuannya untuk menarik atau memikat Itu gak apa-apa kan Bi? Oh iya bagus Oh justru bagus? Oke kita sapa dulu Hai Fik Assalamualaikum Halo Manana Halo Mabih Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih ya udah mau jadi teman diskusi Aku emang spesifik Makasih juga udah dianjak Ngajak kamu karena kita mau bicara soal jodoh Kita mau bahas itu gak apa-apa ya Fik Kita bahas soal bagaimana menjemput jodoh Cocok gak topik itu sama kamu? Cocok tapi kayak Fiknya juga belum ada jodoh nih Gimana dong Mbak? Justru itu Karena Nana ingat Bi Abi yang selalu bilang Dan kemudian selalu naulang-ulang ke teman-teman Ke dedek-dedek Jodoh itu dijemput bukan ditunggu Kan itu kan Bi? Betul Jadi setiap orang itu selalu ada pasangannya Bi? Jadi begini Setiap orang itu Atau setiap Bukan hanya setiap orang Segala sesuatu Tuhan telah menciptakan berpasang-pasangan Tetapi Dalam konteks Menemukan pasangan perorangan Itu diperlukan upaya dari manusia Jadi Manusia berpasangan laki dan perempuan Ayam berpasangan jantan dan betina Itu berpasangan Keberpasangan itu adalah sama tapi berbeda Tujuannya sama Tetapi ada perbedaan antara keduanya Malam berpasangan dengan siang Matahari berpasangan dengan bulan Allah sudah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan Atom ada pasangannya Elektron dan proton Dalam konteks mencari pasangan perorangan Agama memberi tuntunan Yang pertama Cari lah Karena jodoh itu juga rezeki Sebagaimana rezeki harus dicari Jodoh juga harus dicari Bagaimana mencarinya Ada tuntunan agama Menyangkut hal tersu Tapi kalau rezeki Makanya kan ada yang rasanya mudah sekali ketemu jodoh Tapi ada yang susah banget gak nemu-nemu jodohnya Itu karena apa? Sama juga rezeki juga begitu Ada rezeki yang kita tidak cari Dia yang datang pada kita Jodoh juga begitu Ada yang kita tidak cari Cuma bertemu Jadi Tapi pada prinsipnya Harus diupayakan Dicari Nah tadi abis katakan bahwa Ada kriteria-kriteria Yang ditetapkan agama Ada orang kata nabi Ada orang mencari jodoh Karena Kalau jomblo ini Carinya yang cantik biasa Ada yang cari yang kaya Ada yang cari yang Bangsawan Boleh kan semua abis? Boleh dong kita punya standar Hanya-hanya nabi berkata Carilah yang karena agama Karena syarat Syarat dari Dari Apa namanya Dari Keberhasilan perkawinan itu Syarat utamanya adalah Persesuaian Jadi semakin sesuai seseorang Dengan pasangannya Semakin berpotensi untuk langgang Dan persesuaian yang paling atas itu Adalah persesuaian Keyakinan dan nilai-nilai Jadi yang utama itu Itu yang utama Fik Fik Kalau Kamu ada kriteria tertentu gak? Kriteria tertentu sih Benarnya gak ada sih mbak Yang penting kalau Fiky mah Nyaman terus juga seiman gitu Jadi udah menimak kriteria satunya itu ya bi? Seiman itu menimak itu kriteria satunya yang pertama Betul Betul Tapi tadi berarti tadi bi Kalau yang pertama itu Agamanya harus ini ya Yang pertama itu agamanya ya Yang pertama itu agamanya Jadi kita bisa perluas ini Dengan persesuaian Nilai-nilai yang dianud Nilai-nilai yang dianud ini bisa bermacam-macam Bisa nilai agama Disamping itu nilai budaya juga itu menentukan Persamaan juga boleh jadi persamaan dalam bakat Persamaan dalam kecenderungan Dan lain-lain sebagainya Tetapi yang terpenting agama Yang lainnya ini mungkin lebih mudah kita menyesuaikan diri Satu orang Saya misalnya dari Makassar Budaya Makassar itu sedikit banyak beda dengan budaya Solo Tapi masing-masing bisa menyesuaikan pada akhirnya Tantangannya menemukan kesesuaian tadi itu ya Bi Dalam berpasangan itu Ya mungkin itu yang paling ini Kecuali kalau orang yang tidak peduli Orang yang tidak peduli itu boleh jadi fokusnya pada sesuatu Fokusnya katakanlah pada kecantikan Ketampanan Tapi itu bersifat sementara Sedangkan jodoh perkawinan kita harapkan langgeng Ya setelah Dan apa namanya Boleh jadi bosan Jadi perlu ada sesuatu yang langgeng Yang mengikat kedua belah pihak Dan ada satu lagi yang harus dipertimbangkan Yang bukan hanya dipertimbangkan Harus selalu diingat Bahwa semua mempunyai kekurangan Jangan mau cari jodoh yang sempurna Padahal kita memiliki kekurangan Jadi kita berharap pasangan kita sempurna Sementara kita sendiri tidak sadar kita punya kekurangan Kita punya kekurangan Gitu ya Ki Terkadang seperti itu ya Jadi kita ekspektasinya tinggi banget gitu pada pasangan kita Sementara kita gak mawas diri gitu Sementara kitanya juga gini-gini aja gitu kan Iya benar Tapi kalau misalnya kecantikan Atau misalnya kekayaan juga Itu sebenarnya jadi opsi sih kan gak apa-apa juga ya Bi ya Iya Opsi itu bukan berarti kemudian terus matre Atau wah kok fisik banget Kalau misalnya kita punya kriteria Ingin mencari pasangan yang lebih kaya dari kita Atau pasangan yang Itu tidak terlarang Tidak terlarang silahkan Itu tadi yang dikatakan dalam hadis Ada orang yang mau mendapatkan jodoh yang kaya Tidak terlarang Tetapi Kalau mau Kalau hanya ada satu pilihan Yang harus diutamakan itu adalah Kesesuaian paham Kesesuaian keyakinan Kalau bisa empat-empatnya bagus sekali Kayak bangsawan Apalagi Tampan atau cantik Tampan cantik beragama Oh itu Bagus sekali Tapi kalau misalnya tidak ada manusia yang mungkin selengkap itu Orang yang selengkap itu Yang harus diutamakan adalah kesesuaian nilai dan kepahaman Kesesuaian nilai dan ketahanan Itu akan menjadi Tadi Abi bilang Jodoh itu seperti rezeki Nana ingat kita pernah diskusi soal ini Jadi harus dijemput Harus diusahakan Itu hanya berlaku pada laki-laki yang menjemput Atau perempuan juga sama? Perempuan juga Perempuan juga Laki dan perempuan Hanya Tentu Antara satu masyarakat dengan masyarakat lain Ada budayanya Nah kita dituntut untuk memperhatikan budaya itu Tapi dari segi agama Pada masa nabi ada perempuan yang datang pada nabi Wahai nabi kawini saya Terang-terangan Istri nabi Khadijah itu melamar nabi Nah cara melamar ini Bisa terang-terangan Langsung menyampaikan pada Yang dicintai Yang ingin dikawini Bisa juga melalui orang lain Bisa juga dengan cara yang ini Selidiki apa yang disenangi oleh Yang kita cintai itu Lalu kita berusaha menampilkan diri Supaya dia tertarik Ya Satu hal yang saya ingin garis bawahi Bahwa Daya tarik itu Semua orang punya daya tarik Tidak ada yang tidak punya daya tarik Hanya sebagian orang Tidak mampu Menonjolkan daya tariknya Semua perempuan itu Cantik Ada daya tarik Kecantikan Laki-laki juga Laki-laki juga begitu Tapi ada yang tidak Yang tidak berusaha menampilkan itu Ada yang Selordek Ada yang Ada yang kelimis Ada yang Ini dan sebagainya Kalau Fik Kalau tadi kan Abi bilang Sebetulnya ya Tidak ada halangan begitu Kalau perempuan Bahkan mau melamar lebih dulu Tapi menurut kamu Hari-hari ini Kalau ada yang Deketin Fiki lebih dulu Atau yang bahkan Menyatakan lebih dulu Itu Sesuatu yang Jadi daya tarik Atau malah jadi takut Fikinya Enggak Tapi Jujur Enggak jadi daya tarik Tapi Fikinya Enggak takut juga Yang kayak Jadi Tapi Kebanyakan Kayak cewek-cewek Sekarang tuh Biasanya sih Nunggu ya Masih nunggu ya Masih nunggu Kayak mereka Enggak mau sih Menyatakan duluan Ke cowok Biasanya sih Mereka nunggu dulu Cowoknya Yang bilang Jadi masih kayaknya Budayanya Atau kebiasaannya Itu masih Masih dalam Apa namanya Posisi yang Nunggu sampai Diajak gitu ya Nunggu sampai Dinyatakan gitu ya Iya Iya sebenar Tapi sayangnya Kalau nunggu-nunggu terus Dan gak ada yang ini Gimana dong Sampai itu Karena itu agama Memberi peluang Walaupun pada dasarnya Pada dasarnya Itu lelaki Hendaknya Lebih berani Karena Sifat Sifat Rasa malu Perempuan itu Secara psikologis Lebih besar Tapi ini juga Berkaitan dengan budaya Boleh jadi Di barat Tidak sama dengan Kita di timur Iya kan Jadi Ada kaitannya Dengan budaya Serta Yang mempengaruhi Sikap kita Dalam mencari Atau menerima Jodoh Abi bilang tadi Salah satu cara Menjemputnya Juga kita berusaha Menampilkan apa Daya tarik kita Daya tarik kita Apa keistimewaan kita Itu apakah artinya Kemudian kita Menjadi orang Karena Di awal-awal Biasanya Kalau pendekatan Yang ditunjukkan Yang bagus-bagusnya Tapi baru nanti Setelah udah menikah Atau udah pacaran Wah ketahuan Ternyata sifatnya Seperti ini Tapi gak apa-apa Di awal-awal Kita hanya nunjukin Yang bagus Nah disitulah Perlunya Kehati-hatian Dalam memilih Disitulah Perlunya Apa yang dinamai Ta'aruf Berkenalan Lebih Kalau dulu Boleh jadi Hanya melihat saja Begitu Tapi dalam konteks Masa kini Ta'aruf itu Bisa berkembang Lebih besar Boleh jadi mau Bercakap Untuk melihat Bagaimana Kecenderungannya Bagaimana Kemampuan ilmiahnya Bagaimana Pandangan-pandangannya Pandangan-pandangannya Tetapi Betapapun Anda berusaha Untuk mengetahui 100% Calon Anda Anda tidak tahu Secara sempurna Kecuali setelah menikah Tidak mungkin Masa pacaran itu Masih banyak yang ditutupi Dan wajar Dan wajar 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 Jadi kalau caranya Supaya kita tidak memilih Orang yang ternyata Tidak sesuai dengan Apa yang kita harapkan Nah disitu Ada faktor keluarga Lihatlah dia keluarga Baik-baik atau tidak Ya kan Ada faktor agama tadi Apakah dia beragama Dengan baik atau tidak Ada faktor Melihat lingkungan Lingkungannya ini Lingkungan baik atau tidak Teman-temannya bagaimana Anda bisa mengenal Seseorang Melalui temannya Oh dia berkawan Dengan si A Oh ini si A ini Jadi Itu banyak faktor Tapi saya tidak ingin Membingungkan Anda Saya ingin berkata begini Ada nasihat Kalau ingin mencari jodoh Jangan tanya akal Tanya hati Ya nak ingat nasihat Abi ini Bagaimana itu Gimana Ki Kalau semuanya Karena kalau semuanya dipakai pembenaran akal Pasti ada saja kekurangannya Ada saja kekurangannya Jadi kalau pasangan itu dengar dengan hati Itu pesan Abi Ki Gimana Ki Oke siapa Tanya hati Baru cari pembenarannya dari akal Saya harap mungkin dalam waktu singkat Dia sudah akan dapat jodoh Didoain Abi loh Sudah kasih tip-tip Sudah kasih tip-tip Emang sudah meniat mencari atau gimana Kamu baru 20 kan Ki umurnya Iya Mbak Nana Mbak Abi Mbak Abi baru 20 Mungkin masih lama ya Oh masih lama Masih ada waktu Masih ada waktu Masih ada waktu untuk menambah daya tarik ya Abi Memupuk bakat Memupuk keahlian Supaya daya tariknya tambah Sehingga ketika waktunya menjeput jodoh Sudah lebih mantap Begitu kan Abi Insya Allah Tapi ini kan Fiki Kan mau bakal mencari ya Abi sama Mbak Nana Gimana ya biar Fiki itu benar-benar yakin Wah kalau dia itu jodoh Fiki gitu loh Yakin 100% itu tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Kalau Anda sudah merasa Katakanlah 75% Majulah Dan minta bantuan Allah Agar supaya dikukuhkan Kalau 100% itu Saya khawatir tidak ada yang 100% Kalau dia benar-benar Ingin untuk menikah dengan Seorang yang dinilainya betul-betul baik Karena itu Sebelum melangkah Biasanya kalau dalam tuntunan agama itu Salat istihara Tolong diberi petunjuk ya Allah Ketika itu petunjuknya sebenarnya Turunnya ke hati Bukan ke akal Oke Fiki ada yang mau ditanyakan lagi Kak Abi Iya Tapi Fiki pernah dengar Bi itu Katanya kalau misalnya jodoh kita itu Kepribadian atau sifatnya itu Tidak jauh dari kita juga Itu benar gak sih Bi Betul Betul Bahkan itu apa itu yang dinamakan itu Persamaan kimiawi cimstik Tidak sama ya Kemistrinya sama Kemistrinya sama Nah kemistrinya Orang ada yang berkata demikian Ada yang bilang Wah kalau jodoh mirip gitu Iya kalau jodoh mirip Ada yang bilang begitu Tapi bahkan kalau kita bahas filsafat lama Itu dikatakan bahwa sebenarnya Laki dan perempuan itu Pada mulanya menyatu Lalu di belah dua Lahirlah perempuan dan laki-laki Di sini ada kelebihannya Di sana ada kekurangannya Kalau dia menyatu Terjadi suatu hubungan harmonis Yang sangat-sangat indah Jadi kalau kebetulan sama Kalau tidak sama Reta dia Tapi itu pandangan lama Islam mengatakan Persesuaian Keyakinan Persesuaian adab Persesuaian keluarga Itu keluarga punya pengaruh yang sangat besar loh Kalau tidak Perlu diperjuangkan Supaya terdadi Titik temu itu tadi Buat Viki gimana sih Seberapa penting sih restu keluarga Restu orang tua gitu Sangat-sangat penting Kalau menurut Viki Dan kalau misalnya Viki itu Orang tua gak restu Kayaknya lebih baik jangan Lebih baik jangan ya Saya kira itu karena apa Perkawinan itu bukan hanya Antara seorang lelaki dan seorang perempuan Keluarga itu mendukung Sehingga ketika terjadi Apa namanya Gesekan-gesekan Ketika terjadi Kertakan Yang bisa menyelesaikan itu Adalah keluarga masing-masing Itu yang bisa Jadi Mutlak Itu dipertimbangkan Vik Sambil Sebelum ngomongin jodoh lagi Mau nanya-nanya dulu ke Viki Bisa cerita gak Bisa Jadi bahasa apa aja sih Yang Viki kuasai Karena tadi Abi bilang Keren banget bisa lima bahasa Boleh cerita gak Vik Belajarnya gimana dan sebagainya Oke Jadi Viki itu bisa Ya bahasa Indonesia ada pasti Bahasa Inggris Terus juga lumayannya itu Bahasa Rusia Spanyol dan Romania Nah belajarnya itu Viki dari Youtube Otodidak Dari HP Internet Semuanya deh Belajar sendiri ya Sendiri ya Motivasi utamanya Waktu itu apa Jangan-jangan untuk nyari jodoh Belajarnya Karena aku lihat Di kontennya Semuanya Viki Tebar pesona nih Sambil mamer Bisa bahasa Paling bisa Emang kamu Vik Aduh Mana anda nih Gak nonton semuanya Karena ada sama cowok juga Enggak ya Jadi motivasinya tentunya Bukan itu Tapi ya Kalau bisa sambil nyari temen Dari luar negeri Itu kenapa gak gitu kan Ya sebenar Karena awalnya itu Memang Viki kan Pertamanya tuh Ngeliat youtuber Indonesia Yang buat konten Ome TV itu Kayak bisa ngobrol Sama orang luar Terus Viki yang kayak Wah ini keren juga sih Terus Viki cobain Ketemu dengan orang Romania pertama kali Terus diajarin Bahasa Romania Viki langsungnya kayak Wih Kayaknya seru juga deh Belajar bahasa Besoknya Viki langsung Belajar bahasa Jadi kamu bisa butuh waktu Berapa lama tuh Untuk minimal Bisa Berbincang-bincang lah Dengan bahasa Lain gitu Belajarnya berapa lama biasanya Oh biasanya Kayak sebulan deh Oh ya Keren banget kamu Itu pasti udah ada bakat Kalau gak ada bakat Gak ada kemampuan Gak mungkin tuh Dalam sebulan udah bisa Ngobrol-ngobrol Pake bahasa asing Mungkin karena emang suka Terus kayak dipelajari Setiap hari Jadi terbiasa juga Mungkin kalian Jadi ketekunan Untuk belajar ya Karena bahasa itu Rasanya pentingnya Kalau dilatih Bahasa itu percakapan Percakapan ya Viki Iya Mungkin harus Viki Harus belajar bahasa Arab Viki Boleh Belajar bahasa Arab sama Viki Mau deh Iya Belajar bahasa Arab Jadi Kalau mau pandai bahasa Arab Menikah dengan orang Arab Nah itu Langsung itu Setiap saat Bisa berbicara Assalamualaikum Ismi Fiqih Maismuk Wa Wa Anna Atta'alamun Lugatul Arabiya Idan Jami Iljiddan Udah bagus Jami Iljiddan Bagus sekali Udah bagus Bagus sekali Berarti PR dari Abi Belajar bahasa Arab Biar lebih Biar lebih mantap Jadi gak cuma Rumania Apa tadi Rumania Spanyol Sama Rusia ya Iya Karena mungkin Sayang juga ya Kita udah bisa bacanya Kalau misalnya kita bisa ngomong juga Akan lebih baik ya Viki Iya Dan kalau bisa bahasa Arab Memahami ketika kita mengaji Dan sebagainya Itu salah satu Skill Dorongan Dorongan kita untuk bisa Lebih belajar Al-Quran Lebih Lebih mantap gitu Viki Oke Viki Ini pertanyaan penutup Kalau misalnya nih Ini kan mau lebaran Kita kumpul keluarga Walaupun masih pandemi Kumpulnya nanti lewat Zoom Cuma pasti deh Kalau ketemu orang Keluarga Gimana Udah dapet jodoh belum Atau kapan nikah Gitu kan Selalu ada pertanyaan itu Jadi tolong nih Bi Dede-dede yang nonton Atau Viki Yang kalau ditanya Kapan jodohnya Jawaban yang pas Untuk kita menjawab Pertanyaan-pertanyaan Usil kapan nikah Itu apa ya Bi Jawaban yang pas Doakan ya Supaya segera Sesegera mungkin Insya Allah Tapi kalau misalnya masih muda Jawabnya Jangan dulu dong Kan masih muda Kerja dulu Karirnya dulu gitu Atau mau nambah bahasa dulu dong Minimal 10 bahasa bisa Baru nyari jodoh Gitu kali Vik Jadi targetnya kita Kita bikin gitu Gimana Vik? Loh Mbak Nana Bahasa Arab sih Kalau Abi Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Perancis Bahasa Spanyol Itu Cina Oh iya Bahasa Cina penting Itu kira-kira sudah Mayoritas Umat manusia Sudah bisa kita Berkomunikasi Dengan mereka Jadi pilihan jodohnya Juga lebih banyak itu Kalau bisa Tambahan bahasa itu Karena minimal Bisa berkomunikasinya Sudah ada Tinggal nyari penyesuaian Dan cari yang direstui Keluarga Bener banget Ada lagi yang mau ditanyain ke Abi? Oke rasanya cukup Itu aja mungkin Terima kasih banyak ya Vik Sudah diskusi Sudah ngobrol-ngobrol Di Syihab-syihab Ramadhan ini Sehat terus Sukses terus buat Viki Insya Allah kita ketemu lagi Ngobrolnya bahasa Arab Oke? Oh boleh dong Aku yang nemuin aja Karena aku juga gak lancar Tapi jadi kamu aja Nanti yang ngobrol sama Abi Aku yang manas-manasin Terima kasih ya Vik Assalamualaikum Terima kasih Sehat-sehat Mbak Nana Dan Nabi juga Assalamualaikum Terima kasih juga Yang udah nonton Kita ketemu lagi Di Syihab-syihab-syihab Episode berikutnya Insya Allah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton